Warga Kelurahan Lesane Kejabatan Kota Masohi digegerkan dengan temuan sesosok mayat di pesisir pantai Lesane Kota Masohi pada selasa 17 Agustus kemarin. Mayat perempuan tanpa identitas itu ditemukan dengan tubuh terlilit tali yang diikatkan tiga buah matako. Warga yang menemukan langsung melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian resort Maluku Tengah. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, aparat pun datang mengevakuasi mayat tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, Rekan Jurnalis Tribun Ambon, Lukman Mukadar yang akan menyampaikan laporan. Halo Lukman. Halo Dea. Ya, Lukman, apakah saat ini polisi sudah mengetahui terkait identitas dari mayat tersebut? Ya, baik Dea dan juga Tribunas dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak aparat kepolisian Maluku Tengah sendiri sudah ditemukan identitas dari mayat tersebut. Dan identitas lengkap dari mayat tersebut adalah bernama lengkap Niken Astrid Ilela Kotoa, 27 tahun, warga desa Piliana, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, lalu sejauh ini dari perkembangan penyelidikan polisi apakah sudah mengerah ketindakan pembunuhan? Jika iya, apakah juga sudah diketahui atau diindikasi pelakunya? Ya, berdasarkan hasil temuan dan foto lapangan yang ditemukan pihak kepolisian setempat, memang kecurigian akan adanya tindakan pembunuhan itu sudah ada sehingga penyelidikan terus dilakukan. Dan Alhamdulillah, tadi malam sekitar pukul 1.30 sudah ditemukan pelaku yang adalah dikasih korban sendiri. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polis Maluku Tengah untuk tindakan penyelidikan lebih lanjut. Iya, lalu terkait penemuan mayat korban ini, apakah ada informasi berapa jaraknya dari tempat tinggal korban, Lukman? Ya, dari hasil pantauan kami di lokasi TKP dengan jarak antara tempat tinggal korban atau pengkos-kosan milik korban dengan TKP itu berjarak kurang lebih 200 meter. Begitu, dan kami dapat informasikan informasi tambahan bahwa pihak TKP sendiri mengaku bahwa tiga hari sebelum ditemukannya mayat ini, mereka tidak melihat lagi korban itu keluar dari kamar kos. Padahal biasanya korban itu sering keluar untuk menjemur pakaian ataupun ke kamar mandi. Karena memang keseharian korban ini tertutup sama orang-orang di sekitar situ. Iya, kemudian apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan atau seperti apa, Lukman? Iya, jenazah korban saat ini masih diamankan di ruangan pendingin RSUD Masuhi, ruangan pendingin mayat, masuk kami, dalam kepentingan, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sambil menunggu konfirmasi dari pihak keluarga apakah nanti akan dilakukan tisum atau seperti apa begitu, dia. Ya, baik. Tribunur, tadi rekan kami, Lukman, sudah melakukan wawancara bersama Kandit Resmopo, Resmalu Ketengah, Ayubda Iryanto Tunid, dan juga seorang warga tetangga dari korban, Nurdin. Berikut informasi selengkapnya. Anggota musim juga dapat informasi dari keluarga sekitarnya, terhadap di sekitar TKP. Ini mayat laki-laki atau perempuan? Mayatnya seorang perempuan. Perempuan. Namun identitasnya kita belum pastikan sempat, sementara kita nanti proses lagi lapangan. Untuk mengaturi sempat, ada keluarga mungkin yang kenal. Dan sementara belum ada, kita belum tahu bahwa, apa, identitas korban, belum tahu siapa dia. Ini diduga umurnya sekitar? Duga umurnya itu sekitar 20 lebih. 20 lebih? Oke. Setelah itu ini dibawa ke rumah sakit? Ya, kita akan langsung bawa ke rumah sakit. Itu yang ditemukan itu siapa ini? Teguh. Jadi pas ketemu dia batarya? Iya, dia batarya. Baru bapak lari ke sana? Iya. Lari ke sana. Oh, lari ke sana sudah itu. Oke. Bapak nunggu siapa? Nurdin. Nurdin? Kondisi mayat ada taika dengan tali? Katun, saya mau ke sini, saya perhatikan ini. Cuma memang dia ada taika? Iya. Kelihatan dia ada taika? Tali memang. Batako tiga tadi itu. Batako tiga? Cuma katun, lihat saya begitu. Kalau untuk se... Kaliannya, saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi sen kanal itu siapa? Ah, sen kanal. Makanya katun, pada tadi dari apa, katun punya tersebut, sama ini. Oh, iya. Pui tadi, nih. Ada yang kenal, saya panggil-panggil. Ada yang kenal, saya. Kayaknya, saya kenal. Oke. Tiba-tiba, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!